Manusia sepi tidak pernah kesepian, karena sepi adalah sahabatnya, sehingga setidaknya ia akan selalu berdua. Bila menjadi tua dan lemah, dia akan menyingkirkan bagian dirinya yang paling besar, yaitu egonya, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak akan direpotkan oleh keterbatasannya. Manusia penyendiri selalu hidup dan menghidupi fikirannya, sehingga bila tiba masa waktu tubuhnya tak berdaya, jiwanya bebas layang-layang di angkasa. Manusia sepi adalah juga manusia sejati, karena ia tahu hakikat hidup bukanlah keramaian. Jika berada di pasar, ia akan selalu mengingat Tuhan. Jika di bawah hujan badai, ia tidak basah. Jika masuk ke dalam gua yang gelap gulita, dialah cahaya. Jika matahari di atas kepala, hatinya tetap sejuk. Walaupun kadang di tengah-tengah hidup bikuk keramaian, keberadaannya kadang tak nampak, karena silaunya dunia. Sehingga, jika dia telah benar-benar pergi, bugilah manusia di sekitarnya, karena tidak pernah benar-benar bisa belajar darinya. Memahami hakikat sepi sang manusia sejati. Terima kasih telah menonton!